cara memasang CVT Airoc New oke teman teman kita langsung saja oke pertama-tama kita pasang dulu ringnya soalnya di Yamaha itu paling banyak ring di CVT nya kita pasang dulu ini paling dalam paling dalam itu ringnya dia agak debel buat Airoc New kita pasang dulu jangan sampai lupa jangan sampai salah juga pasang ringnya oke selanjutnya kita pasang roller untuk roller Airoc New ini dia beratnya 14 gram kalau kalian pengen akselerasinya lebih dapet buat nyelap nyelip lebih enteng itu kalian bisa ganti pakai yang 9 gram punya Yamaha apa itu lupa saya itu jadi sama substitusi substitusinya yang pakai Yamaha apa lupa saya juga yang beratnya 9 gram kalau nggak kalian beli yang racing aja beli yang racing kalau 9 gram mungkin agak terlalu enteng kalian beli yang 11 gram jadi dari 14 turun ke 11 nah jangan lupa ininya piece led atau slidernya ini jangan sampai oblak banget kalau oblak banget itu ntar timbulnya suara kasar jadi kalau udah oblak kalian bisa ganjel ini saya ganjel tuh jadi ada jendelnya sedikit doang kalau nggak diganjel dia oblak banget yang penting maju mundurnya dia dapat ya teman-teman jangan sampai macet atau seret kalau sampai macet atau seret otomatis tarikan berat ngedun oke kita pasang boss nya tinggal masukin kemudian kita pasang ring yang tipis jadi di irock nya itu ada ring nya yang tipis jangan sampai lupa kemudian kita pasang fun bell fun bell atau v bell kalau di Yamaha ada tanda panahnya tapi kalau untuk Honda itu polos sebenarnya sih bolak-balik juga nggak masalah sih cuma kita ngikutin prosedur Yamaha aja ngikutin panahnya oke kemudian kita pasang kipas puli nya usahakan pada saat pemasangan kipas puli itu jangan dipaksa ya teman-teman soalnya kan ini ada giginya ini ada giginya biar nggak rusak itu jangan dipaksa jadi kalau susah ya kalian cari pasnya aja oke selanjutnya kita pasang ring yang gede jadi ring nya tebel banget kalau iron new tinggal kita pasang mur untuk pengencangannya saya sarankan jangan memakai impact pakailah tracker manual saja kalau saya lebih bagus manual pada saat pemasangan kalau pada saat pembongkaran itu kalian bebas mau pakai impact juga lebih bagus soalnya lebih cepat kalau ke manual kan bisa dikira-kira kalau pakai impact kalau ngencengin kita nggak tahu torsinya seberapa takutnya kebelabasan malah dolter rusak kerkasnya murnya apa dratnya apalagi untuk Yamaha itu kan kerkasnya dia tipis teman-teman jadi dratnya itu tipis banget beda sama lunda kalau lunda tebel apa kerkasnya itu tebel sama dratnya juga tebel kalau ini kan nggak beda oke selanjutnya kita pasang yang belakang jadi untuk pemasangan CVT itu puli depan puli belakang itu beda-beda metode biasanya ada yang masang dari belakang ada yang masang dari depan kalau saya biasanya kayak gini teman-teman ini udah di amplas udah di amplas tinggal pasang kalau yang belakang tanpa ringnya teman-teman langsung mur ini murnya kayak gini ini apalagi yang belakang nih ini murnya sangat tipis jadi kalau pakai back bahaya banget takutnya dol kan kasihan juga yang punya motor kalau nggak ya kasihan sama kamu sendiri kalau yang bongkar kamu sendiri oke teman-teman sudah cukup sudah terpasang semuanya nah untuk ukuran murnya yang belakang ini ukuran 24 kalau Yamaha 24 kalau Honda dia 22 kalau Yamaha ada yang 24 ada yang 14 beda-beda kalau Yamaha jadi agak buat teman-teman yang masih awan mungkin agak beda kalau ketemu beda-beda motor kalau di Honda itu sama semua belakang 22 yang depan 19 tapi kalau Yamaha nggak kalau khusus aeroknya ini yang belakang 24 terus yang depan 17 oke sekarang kita tinggal pasang blok CVT-nya atau blok CVT-nya dan cover-covernya tersebut nah ... nah pada saat kalian buka baut ini, jangan pakai uping yang standar, jangan pakai uping yang beginian ini standar untuk membuka baut topper body atau baut topper filter, jangan pakai untuk membuka baut DCPT karena kalau kalian pakai uping yang biasa, ini terselek, nah itu susah lagi kalian membukanya, jadi usahakan kalian pakai uping yang besar jadi seperti ini, jadi beda banget obengnya, jadi di ujungnya juga beda teman-teman, dia lebih besar, jadi lebih pas ke bautnya itu triknya seperti itu, jadi pas banget, nggak ada spasenya, kalau ini masih ada spasenya, masih goyang makanya kenapa sering selek, yaitu karena kalian pada saat membuka, pada saat memasang, pakai uping yang standar kayak gini jadi kalau pengen awet baut kalian, itu kalian beli uping yang gede segini kalau ini melek Techiro, Lipro juga ada, Techiro juga ada soalnya pada saat kalian membuka itu, biasanya bautnya ini agak kenceng bautnya agak kenceng, ditambah kalian membukanya pakai baut yang standar, ya ya sudah susah dibuka jadinya, selek kalau yang sudah pro, sudah jago ya, jangan ini, jangan dibilang ini kalau lagi susah, itu kalian mau pakai obeng kayak gini, standaran kayak gini, yang masih bagus, itu juga sama aja teman-teman jadi usahakan pakai yang gede dia bawa obengnya yang gede jadi meskipun kenceng, insya Allah bisa kebuka dengan mudah apalagi pakai impact, jangan pakai impact kalau ngebuka ini, gampang selek jadi pastikan pakai manual aja oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat dan lupa untuk di like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh